Intro Jadi, saya tahun 2010 Waktu itu saya masih tinggal di Amerika Tahun 2010 saya ke sini Lalu saya dikenalkan ke nalai penganyam oleh sahabat saya Jadi, sejak tahun 2010 itu saya sudah terinspirasi ya Dengan si nenek-nenek ini Dan saya sangat mengagumi keahlian mereka menganyam Dan yang terutama adalah yang dianyam itu plastik-plastik Lalu saya masih berkarir di korporate Sehingga sampai tahun 2014 saya memutuskan untuk berhenti Dan saya memang sudah ada rasa komitmen ya Sama nenek-nenek ini Lalu saya kembali ke nenek-nenek Dan dari situlah saya mulai mengolah ide-ide gitu Mulainya dari tas-tas tapi kemudian berlanjut Karena kan kalau misalnya hanya tas itu kurang banyak ya Jadi, biasanya ibu-ibu itu kan kalau mau belanja Atau siapapun ya, perempuan-perempuan itu Biasanya harus komplit dari atas sampai bawah Jadi, mulai dari tas saya mengembangkan sampai ke pakaian Bahkan sekarang kita ada sepatu-sepatu gitu Jadi, memang inspirasi awalnya itu memang dari nenek-nenek Kami ini ada tiga pilar yang menjadi misi dari hasil pilar Yang pertama itu kita ingin mengurangi sampah plastik Seperti kita ketahui, Indonesia itu salah satu Bahkan sekarang kalau nggak salah nomor satu ya Penghasil sampah plastik terbesar di dunia Jadi, itu satu Yang keduanya saya ingin mengembangkan nenek-nenek Jadi, istilahnya itu kan pemberdayaan perempuan Pemberdayaan perempuan dalam hal ini kami adalah pemberdayaan nenek-nenek Jadi, mereka di usianya sudah golden age Di usia 60, 70, 80 masih produktif Dan bisa menghasilkan additional income Penghasilan tambahan untuk keluarganya Dan yang ketiga adalah preserve Indonesian tradition Artinya, di dalam produk-produk kami Kami selalu mengupayakan penggunaan kain-kain muastra Indonesia Sebagai upaya untuk melestarikan kain-kain tradisional Indonesia Kita ada dua sumber saat ini untuk bahan-bahan plastiknya ya Untuk bahan plastiknya itu satu Kita menggunakan bahan limbah pembungkus pasta gigi Jadi, ini masuk ke dalam kategori sampah plastik industri ya Lalu, yang kedua kita itu menggunakan bahan plastik sampah rumah tangga Kemasan-kemasan produk rumah tangga yang kita gunakan setiap hari Ini sebenarnya yang paling banyak Sampah ini paling banyak Karena setiap rumah tangga itu setiap hari menghasilkan Puluhan ratusan bahkan ribuan ton per hari Sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga Nah, inilah yang kita kumpulkan melalui Kalau saat ini customer-customer kita mengirim sampah-sampahnya Lalu, kita juga melakukan kegiatan komunitas Jadi, saya menempatkan beberapa tempat sampah di klaster-klaster di Bintaro Nanti seminggu sekali kita akan koleksi sampah-sampah tersebut Nah, sampah-sampah tersebut yang kita gunakan untuk menjadi pastas yang fungsional seperti ini Bayangkan ya, sampah-sampah itu bisa dibuat seperti ini Tantangan kita yang terberat saat ini itu sebetulnya ada dua Satu, tantangan dari customer ya, dari market ya Karena kita melakukan penjualan dan pada saat yang sama melakukan edukasi Karena banyak masyarakat yang belum mengenal apa itu recycle, upcycle produk-produk seperti ini Jadi, apresiasi terhadap produk ini, bahkan produk Indonesia Jadi, mindset orang itu masih di Indonesia masih lebih ke branded gitu ya Kalau nggak branded mungkin ya just tip gitu Yang murah, bisa beli banyak, tapi dari luar negeri gitu ya Kalau kita ini kan, produk kita ini homemade, handmade ya kan Bahkan nggak cuma itu, kita bahkan menggunakan plastik, sampah gitu Jadi, kadangkala kita lebih banyak melakukan edukasi sebetulnya Dimana memang itu salah satu mission kita juga Melakukan edukasi terhadap masyarakat Indonesia Supaya lebih mengerti betapa pentingnya kita untuk mengurangi sampah plastik Nah, yang kedua, kendala kita itu yang kita juga akan segera bisa dilaksanakan itu Regenerasi penganyam Karena penganyam ini sudah tidak banyak ya Tidak banyak anak muda yang ingin menganyam Jadi, ini salah satu PR kita Supaya kita bisa regenerasi kepada yang lebih muda Dalam empat tahun ini, Alhamdulillah kita Penjualan-penjualan produk kita itu bisa mencapai Dalam empat tahun ya Setiap tahun itu kita mengolah satu ton limbah plastik Jadi, memang kita sangat mengapresiasi customer kita yang berupa corporate Yang memesan produk-produk kita untuk dijadikan souvenir-souvenir mereka Nah, jadi penjualan-penjualan yang dalam jumlah besar itu sangat memiliki impact Impact kepada plastiknya, impact kepada secara finansial kepada kita Jadi, saat ini strategi kami juga mengarah kepada selain retail Kita juga mengarah kepada korporasi Jadi, kita mengolah membuat produk-produk yang dapat digunakan untuk korporasi Souvenir-souvenir korporasi Dan selain itu kita juga mendapat kesempatan untuk mengedukasi internal mereka tentang pentingnya sangat plastik Kami sangat berharap awareness di Indonesia akan lebih tinggi Lebih banyak apresiasi terhadap produk kemampang lingkungan Lebih apresiasi lagi kepada produk-produk lokal Karena apabila masyarakat lebih memahami, lebih mencintai produk Indonesia Itu akan sangat membantu secara ekonomi Dan kami juga bisa lebih banyak memberdayakan nenek-nenek penganyam Dan lebih banyak lagi sampah-sampah yang bisa kita selamatkan dari tempat pembuangan sampah Karena tujuannya ini sebetulnya adalah memperpanjang usia dari plastik-plastik ini Supaya tidak berakhir di tempat pembuangan sampah Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!